Ganjar Pranowo mengecek harga serta stok komoditas beras dan minyak goreng di beberapa pasar di kota Semarang Jumat 10 Februari 2023. Dari semua pasar yang ia datangi, Ganjar hampir tidak dapat menemukan stok minyak subsidi minyak kita. Sambil olahraga sepeda pagi, Ganjar mendatangi 5 pasar di kota Semarang, antara lain pasar Wonodri, Peterongan, Langgar, Dargo, dan Johar Kanjangan. Di setiap pasar, Ganjar menyapa dan berbincang dengan sejumlah pedagang. Kepada Ganjar, para pedagang pasar mengatakan stok beras dan minyak goreng secara umum aman. Sebagian besar pedagang di pasar menyebutkan harga dua komoditas tersebut naik. Ia mencontohkan harga minyak dari semula di harga kisaran 15.000 per liter, kini naik menjadi 16.500 per liter. Bahkan sejumlah pedagang di pasar mengaku minyak goreng subsidi sudah lama tidak ada. Ganjar Pranowo mengatakan pengecekan seperti ini penting dilakukan. Selain memantau stok, Ganjar juga berupaya menghimpun informasi tentang kenaikan harga pada dua komoditas yang mempengaruhi inflansi. Ganjar juga terus berkoordinasi dengan blog untuk menghitung stok beras yang ada. Selain itu, Ganjar meminta Satgas Pangan terus bergerak mencari penyebab dari kenaikan harga, khususnya dua komoditas tersebut. Terima kasih.